Halo guys, welcome to edufeed, education with feed Jadi guys, ketemu lagi sama aku Kali ini masih mengenai Global Education Singapore 2021 Jadi kali ini aku memberikan panduan atau tutorial Kalian dalam mengisi formulir pendaftaran Yang formulirnya itu ada kayak 5 halaman gitu Pastikan kalian gak mau salah dong, yaudah kita pandu deh Jadi yang pertama, di halaman pertama itu Kalian di halaman pertama itu kayak Pastikan mengisi data anda dengan benar Jadi kayak peringatan gitu deh Terus yang di halaman keduanya itu Kalian harus lampirkan foto Jadi ini lampirin aja foto kalian bebas Bentuknya juga IMG aja image Terus kalian masukin nama lengkap kalian Wajib biar tempat dan tanggal lahir kalian Jenis kelamin, keluarga negaraan Alamat lengkap kalian Sekolah atau kampus atau instansi kalian Tulis ya, misal kalian masih pelajar di SMA mana Atau kalian udah mahasiswa di universitas mana Terus riwayat penyakit Kosongkan jika tidak ada Jadi kalau kalian punya riwayat penyakit Kalian tulis Tapi kalau gak punya Jangan di ada-ada ini ya Jadi kosongin aja Kemudian nomor paspor Kalau kalian misal udah punya ya paspor Kalian tulis ya nomornya disana Tapi kalau kalian belum punya Tinggal kosongin aja deh Setelah itu kalian tekan yang berikutnya Di berikutnya itu Kalian itu masukin data orang tua atau wali Jadi nama lengkap orang tua kalian Bisa ayah, bisa ibu, bisa tante, kakak Atau apapun ya guys Tulis aja terus hubungannya apa Bisa gak ada yang ada disana Berarti yang lain Terus alamat dari orang tua atau wali kalian apa Sesudah itu nomor HP dari wali kalian juga Atau orang tua Dan lalu pekerjaannya Next itu di halaman Keempatnya itu Kalian masukin nomor HP kalian Alamat email kalian Dan Akun Instagram, Facebook atau Twitter kalian Yang selanjutnya di next Jadi di nextnya itu Kalian itu ada dikasih soal esai Berapa ya nomornya Satu, dua, tiga Aduh aku gak bisa hitung ya Banyak kali ya Enam ada kali Jadi yang pertama itu Ceritakan tiga kelebihan dan tiga kekurangan Yang kamu miliki Dan maksimalnya itu 250 kata Jadi kalian bisa tulis dulu aja di Google Nanti kalian copy ya Biar kalian tau Takutnya nanti kata-katanya malah lebih gitu ya Maksimal 250 kata Jadi kalian nyeritain Kalian tuh punya kelebihannya apa Biasanya kalian lebih nyadar Kekurangan kan Daripada kelebihan gitu Dan yang kedua itu Jelaskan bagaimana Cara kamu mengatasi kekurangan Yang kamu miliki Maksimal 250 kata Jadi kalian punya kekurangan apa Misalnya males Dan cara kalian mengatasinya Misalnya Selalu Mengerjakan sesuatu Dengan cepat Misalnya ini Atau apapun itu Dan selanjutnya Apa yang dimaksud dengan Orang kompeten Menurut pendapat anda Apakah anda termasuk orang yang kompeten Atau tidak Jelaskan Maksimal 500 kata ya guys Ini 500 Jadi ini tuh kayak Penyelenggara mau tau Kalian tuh Tau gak sih Definisi Orang yang kompeten Itu seperti apa Kompeten itu kayak punya Keahlian Bukan sih ya Jadi kalian tuh udah termasuk Orang kompeten Bukan sih ini Jadi kayak Dan isi aja Dan isi aja sejujur-jujurnya Kalian jangan dibuat-buat Dan selanjutnya itu Menjelaskan Mengapa kamu tertarik Untuk mengikuti Program Global Education Singapur 2021 Dan apa tujuan kamu Mengikuti program ini Jadi kalian tuh Kenapa sih tertarik Sama acara ini Dan tujuan kalian Ikuti ini tuh apa Misa menambah relasi Misalnya kalian pengen Nyobain dong Gimana sih Culture-nya dari Singapur Itu gimana Gitu ya kan Maksimalnya 500 kata Dan ini pertanyaan Yang panjang banget Seperti yang kita ketahui SDM di Indonesia Tergolong masih rendah Dan lapangan pekerjaan Di Indonesia juga sedikit Bahkan sebagian Lapangan pekerjaan Di Indonesia Memiliki tenaga asing Dibandingkan tenaga kerja lokal Sehingga jumlah Pengangguran Pengangguran Di Indonesia Semakin meningkat Hal ini dikarenakan Sebagian besar pendidikan Di Indonesia Masih belum maksimal Dalam melahirkan Lulusan yang kompeten Serta penyediaan Lapangan pekerjaan Masih sedikit Menurut Anda Mana yang harus Dijahulukan Antara pendidikan Atau perekonomian Dan jelaskan alasannya Maksimal 500 kata Jadi ini dari Sepanjang pertanyaan ini Intinya cuma satu guys Menurut Anda Mana yang harus Dijahulukan Pendidikan Atau perekonomian Jadi ini Gimana Pendapat kalian sih Kadang kan Sebenarnya Dua-duanya Adalah hal yang Krusial Hal yang penting Jadi kalian Pilih aja Kalian Dan alasannya Yang jelas banget Yang mendukung Kalau perlu Pake teori Dan selanjutnya itu Ini pertanyaan terakhir guys Alhamdulillah banget Tuliskan esai Tentang kontribusi Yang akan kamu lakukan Untuk mempercepat Laju perkembangan industri 4.0 di Indonesia Maksimal 500 kata Ini tuh kayak Buat esai Esai tuh kayak Kayak apa ya Pemaparan Pendapat pribadi Gitu yang disertai Dengan Fakta Jadi argumen Disertai dengan fakta Dan maksimalnya Itu 500 kata Dan setelah itu Kalian bisa Saya menyetujui Syarat dan kebijakan Yang berlaku Di global education Dan kalian bisa Pecet Centang Jadi udah guys Kirim deh Jadi segitu aja Yang bisa aku sampaikan Kalau masih ada Yang kurang jelas Kalian bisa Tanyakan di kolom komentar Ataupun DM Di instagram aku At Yahoo underscore D.BJNB Atau isi google Formulir Di bawah ini Ya guys Oke Terima kasih telah menonton Don't forget Comment like And subscribe See you soon Bye-bye Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax